Berolahraga Jalan Sehat untuk menyambung kerukunan dan silaturahmi Seperti yang dilakukan oleh ribuan masyarakat Sukabumi Yang melakukan Jalan Sehat bersama pada acara Jalan Sehat memperingati hari ulang tahun pertama Himpunan Masyarakat Tipar Sukabumi atau Himatas bertempat di Citamiang, Kota Sukabumi Sebelum Jalan Sehat, warga diajak untuk melakukan senam sehat Termasuk senam yang saat ini sedang hits, body combat Usai pelaksanaan senam, Ketua Himatas Henry Pratama Melepas para peserta untuk mengikuti Jalan Sehat Star dilakukan di Jalan Citamiang masuk ke Jalan Pemuda, Jalan Pelabuhan 2, Jalan Cikondang, Jalan Leo, Jalan Pramuka, Jalan Erhadidi Soekardi, Otista, dan berakhir di Citamiang Ketua Himatas Henry Pratama mengatakan pihaknya ingin mengajak keluarga masyarakat untuk berolahraga dalam upaya menjaga kesehatan Meski saat ini berada di tahun politik, tetapi kegiatan ini murni momen olahraga dan sebagai ajang silaturahmi Terutama bagi warga untuk tetap bersatu dan menyehatkan Ini tujuan kita menjalin silaturahmi dari seluruh elemen kota sukaumi Karena kita ini mengadakan kota kabupaten, Alhamdulillah Kita ini akan sepertikan agenda-agenda yang sebelumnya Selalu kita bikin agenda-agenda kegiatan Himatas Ini acara Himatas tidak ada acara untuk acara politik Sementara penyelenggara mengatakan Himatas dalam menyambut anniversary pertama telah menggelar beberapa kegiatan Di antaranya bakti sosial dan tablik akbar Selain jalan santai yang digelar dalam puncak peringatan tahun ini Alhamdulillah yang terlibat sekarang itu hampir seribu lebih Kita ini agenda-agenda kita aniversal mata satu tahun Dengan tema jalan santai Juga kita insya Allah kedepannya kita diagendakan rutin Waktu sebelum-sebelumnya itu kita ada bakti sosial ya Terus kita Panitia penyelenggara juga menyediakan puluhan door prize menarik Bagi para peserta yang beruntung dalam mengikuti jalan sehat Himatas tersebut Salah satunya adalah grand prize berupa satu paket ibadah umroh Terima kasih telah menonton